Nah, kita review dulu ya, dari Pembengsin ya, Ketapang, Desa Sukoraharjo, Kepancen ya, menuju ke timur, stasiun kereta api, Kepancen dulu ya, ngono. Jual sana tergini dulu, ya, depan Pembengsin, Sukoraharjo ya. Oh, aku akan ngelur. Wow. Nah, disini terdapat Pondok Pesantren dulu ya, itu PBAI, Ketapang, ya, Kepancen. Pendirinya Mbah Yayi Syed dulu, Mbah Yayi Muhammad Syed ya, baik gitu dulu. Suasana tergini dulu. Kita review dari Pembengsin, Desa Sukoraharjo ya, menuju ke timur, stasiun kereta api, Kepancen. Review kali ini lho, ya, Guspat Oficial bersama Mansiab lho, edisi aneh lho, obok acara ritual, masak bareng, makan bareng, ya, ngono. Yang mana hari ini ya, terjadwal bertempat di rumah Mas Gunawan lho, yaitu persis di timur daripada stasiun kereta api, Kepancen, ya. Alhamdulillah. Suasana malam lho. Kita santai saja. Ya, ga... selamat menikmati arah yang ke utara lumayan rame lho kendaraan daripada arah yang dari utara ke selatan eksplor atau perjalanan dari pom bensin desa syukoroharjo atau jalan syukoroharjo menuju ke stasiun kereta api kepanjen video rekod kusmen ofesial bersama man siap nur selamat menikmati selamat menikmati kawasan pabrik gajah baru atau kucang baru ya selamat menikmati mantep ini rokok keri aku ini kan gue rokok dipertikan kiri jalan di depan kanan itu ada pertikan lho jadi kalau lurus itu arah ke gedung atau gedung berjaringan atau kekanjuruan lho tapi kita arahnya kita pelok kanan tapi mantep tidak 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 berokok tidak berokok kita lanjut perjalanan larun lho kita lanjut lanjut lagi kali mulai sebelah kiri atau kaum an ini menunjukkan pukul 19.30 tadi tas marisa di depan kamera ada lampu merah lho pertikan jadi kalau kiri itu pendopo atau kantor kabupaten atau kantor bupati lho malang lho atau kepanjen lho kita lurus wah pas hijau lho sip lho lho mohon lho mohon lho alhamdulillah nah sebentar lagi kita sampai lho nah di depan kamera sudah jomblangan lho jalan kereta jadi kita nganan sini lho nah yola ini sudah stasiun lho jadi di sebelah kiri kita itu stasiun kereta kepanjen mungkin cukup sekian lho terima kasih mudah-mudahan bermanfaat begitu sampai jumpa lagi lho lho konten kreator youtube guzmed ofisial bi support jamu herbal albaroka ekstra adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara alami telur bebek kampung asli yang di ekstrakan meliputi secawan aromatik telur bebek kampung asli yang kemudian menjadi bahan baku proses industri atau digunakan secara langsung oleh masyarakat contoh bahan baku di ekstrakan yaitu adalah telur bebek kampung asli super herbal albaroka minyak kuning telur adalah minyak kuning telur yang teriring kiriman bacaan istigotsah pada seluruh keluarga besar jamaah albaroka jalur langit semoga senang biasa diberikan nikmat sehat dan disegerahkan kesembuhannya kepada mereka yang sedang sakit saat ini jamu herbal albaroka kasihan obat insyaallah untuk segala macam penah penyakit info dan pemesanan hubungi kami mas Rizky nomor HP atau WA 082 333 088 1 6 0 mansihab nomor HP atau WA 08 21 39 13 83 70 bekerja sama dengan wargop albaroka padepokan albaroka jamaah albaroka youtube Rizky MZ Official konten kreator youtube gusmet official karya mandiri terima terima terima